Sebagian orang memang tidak suka dengan kumis panjang atau penyekut panjang Sehingga secara rutin mereka mencukurnya hampir setiap minggu Dan kesempatan ini, pakam seluruh kita akan mereview salah satu alat cukur yang sangat efisien Dan bagaimana cara mengganti kepala pisau dari alat cukur ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan ragam solusi kita Jangan lupa like, komen, share, kemudian di subscribe videonya Agar kalian tidak ketinggalan satu video dari ragam solusi kita Baik, sabar ragam solusi kita Ini adalah tampilan box dari produk Keme ya Keme, alat cukur Keme yang cukup murah menurut saya Karena memang tidak sampai 500 ribu rupiah Oke, kita akan coba membuka ya Apa saja isi dalam box Keme ini Oke, seperti ini dia, sabarkan solusi kita Tampilannya Di sini ada sebuah gagang pisau ya Pisau cukur Atau kita bilang mesin cukurnya seperti ini Kita melihatkan ada salah satu mesin cukur Kemudian ada kabel charger kayaknya Kemudian ada pengukur panjang pendek Potongan rambut ya Ukuran panjang rambut Nah, ini adalah mesin pencukurnya seperti ini Sabar ragam solusi kita Sangat simpel, tetapi cukup patent rasanya Besinya karena cukup berat ya Kita akan melihat di sini ada baterai Oke, ini menggunakan baterai dari pabrikan seperti ini ya Kemudian ada colokan charger di situ di belakangnya Dan kayaknya ini bisa menggunakan baterai biasa ya Seperti bahasanya baterai yang biasa kita pakai di rumah sehari-hari ya Sekarang kita akan melihat apa saja yang lain ya Kemudian di sini ada kabel charger ya Sabar ragam solusi kita Ini Kemudian ada minyak semacam minyak pelumas ya Minyak pelumas untuk gigi pisau kayaknya Kemudian ini adalah Apa istilahnya pengukur panjang pendek rambut ya Di sini ada beberapa ukuran Mulai dari 12mm 12mm Kemudian yang paling rendah itu ada 3mm Yang ada di sini sabar ragam solusi kita Saya bisa menunjukkan mulai dari 3mm sampai 12mm Ada 3mm Ada 6mm Kemudian ada 9mm Dan ada 12mm Untuk mengukur panjang pendek rambut yang akan kita cukur dengan menggunakan pisuk keme ini Kemudian untuk mencukur jenggot Ini yang untuk mencabut jenggot Ini ya sabar ragam solusi kita Atau mencabut ketia ya Kemudian untuk memotong bulu hidung ini Ini kepala pisau untuk memotong bulu hidung yang saya beragam solusi kita Dan kami beragam solusi kita juga akan memberikan cara mengganti kepala dari mesin pencukur rambut KME ini ya Atau K-E-M-E-I ya Nah misalnya saya akan mengganti alat pencukur rambut dengan alat pencabut jenggot ya Tinggal di tarik seperti ini aja Nah sabar ragam solusi kita bisa melihat cukup ditarik seperti yang ada di video Kemudian kalau kita memasang silahkan dikaitkan ada semacam penggat di belakang atau di bawah kepala ini yang seperti ini Tinggal dicocokkan dengan bagian gagang yang sudah ada di mesin tersebut Kemudian ditekan saja maka dia akan tertempel atau terpasang dengan rapi Dan sekali lagi kita akan mencoba membukanya Alangkah baiknya silahkan menggunakan pelapis semacam kertas ya Atau kain karena memang disini agak tajam ya Di bagian mata pisau ini agak tajam sehingga perlu menggunakan pelapis untuk membukanya Supaya tidak melukai tangan ya sabar ragam solusi kita Seperti ini Oke Dan sekarang kita akan coba mengganti dengan alat pencabut jenggot ya Sama cara memasangnya juga sama Di belakang itu ada semacam pengait ya Atau semacam pengunci atau clock Ketika kita mengkaitkannya silahkan sahabat langsung saja tekan Agar mesin pencukur atau pencabut jenggotnya terpasang seperti mesin pencukur rambut seperti yang tadi ya Kemudian untuk membukanya silahkan dipatahkan saja seperti ini ya Dipatahkan atau dibuka dengan cara seperti ini Memang sistem bongkar pasangnya atau membukanya itu seperti kita mematahkan sebuah kayu ya Sabar ragam solusi kita Kemudian untuk memasang kepala pisau pemotong bulu hidung juga sama ya Hampir sama dengan cara memasang kepala mata pisau yang lain ya sabar ragam solusi kita Nah ini benar-benar bermanfaat bagi kalian semua dan bagi baru saja Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan kami Jangan lupa like, komen, share, kemudian di subscribe videonya Agar kalian tidak ketinggalan satu pun video tutorial dari ragam solusi kita Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!